Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang War, kali ini Bang War akan service mesin diesel lagi di lapangan dan kali ini kita akan coba service mesin diesel untuk pembuatan sumurbor nah jadi sebelumnya gejalanya adalah keluar asap yang banyak melalui ventilator ya dan kemudian tidak ada tenaga ini kita akan coba tes hidupkan ya dalam keadaan dingin sekarang kita coba dulu mesin dieselnya ternyata baru dihidupkan ada asap putih yang sudah mulai keluar dari ventilatornya kita akan coba hidupkan lagi lebih lama seperti apa hasilnya ini wah ternyata parah sekali ya saat mesin diesel ini sudah panas oke Sobat Diesel sekarang kita akan coba aja periksa mesin dieselnya ini yang pertama saya cek metalnya ini dulu ya ternyata sudah mulai kena tetapi ini tidak terlalu parah maka saya lanjut lagi di bagian berikutnya saya buka di bagian tutup sampingnya ternyata disini saya melihat metal duduknya ini sudah koyak ya kemudian disampingnya ini ada lubang pinggiran yang cukup lebar dan di atasnya tidak ada nah jadi disini kita sudah melihat ada bahwa tandanya indikasi bahwa metal duduk ini sudah rusak ya teman-teman ini sepertinya sudah parah kalau saya lihat dari sini ternyata benar ya bahwa metal duduknya ini sudah parah sekali ini sudah koplak sekali ini Sobatku nah ini sudah bisa kita lihat dari sini ini akan kita buka ya kita akan periksa apakah metal duduknya saja ataukah dengan korasnya juga yang sudah mulai bermasalah nanti kita akan periksa setelah kita buka agar tidak dua kali kerjaan sekarang kita cek di bagian liner ya ternyata di bagian linernya ini sudah mulai haus atau longgar dan ini sangat berpengaruh dengan makan oli ya jika tidak diganti bahwa ini nanti bisa menyebabkan makan oli cukup deras atau terlalu cepat daripada biasanya untuk bearing bandulan yang di bawah sudah mulai kasar berbeda dengan yang atas yang di atas masih tidak terlalu kasar oke Sobat Diesel ternyata kurasnya yang di bagian metal duduk ini sudah parah sekali ya ini sudah tidak layak lagi untuk kita pakai dan kalau pun dibubut ini nanti mungkin akan tipis ya karena ini sudah ada komanya ini untuk yang tengah masih bagus sekali kemudian di bagian roregilanya ternyata disini sudah mulai haus ya nah ini sudah mulai ada lokukan di bagian ini tetapi untuk di bagian pinggirnya memang sudah parah sekali dia nah ini adalah metal duduk yang sudah kita buka ya dan ini sangat parah sekali ini akibat kuras yang sudah mulai rusak untuk metal duduk di bagian roda gilanya ternyata disini juga sudah mulai tipis tetapi tidak separah bagian yang sebelah giginya tadi ya ini parah sekali kurasnya oke Sobat Diesel sekarang spare partnya sudah datang sekarang kita akan coba pasang dulu linernya ya disini kita ganti linernya dan karetnya juga kita pasang yang baru lalu tadi di bagian as bandulannya disini tadi sudah mulai koplak ya ini sudah saya last dan saya bentuk lagi sesuai ukuran pada pompa olinya dan ini adalah salah satu komponen terpenting pada mesin diesel yang perlu kita perhatikan untuk bearing bandulannya disini saya ganti ya kemudian ini penutupnya saya buka karena sirkulasi olinya akan masuk ke dalam ya berbeda dengan di luar kalau di luar mesin dia harus kita tutup tapi kalau untuk di dalam mesin biarkan saja dia terbuka agar sirkulasi olinya bisa berputar di dalam bearingnya itu nah ini baru saja kita pasang bandulan dan bearingnya sekarang kita coba putar ini mantap ya sudah halus kemudian linernya ini sudah saya pasang ya jadi untuk liner dompeng 12pk ini ternyata disini dia rata semua ya pinggirannya berbeda dengan A16 ke atas dia ada lekukan sedikit untuk pada linernya untuk metal duduknya disini menggunakan yang ukuran standar nah lalu untuk pemasangannya disini ada topnya ini berfungsi untuk menahan agar bandulan ini tidak berputar nah ini pistonnya kita ganti ya jadi ternyata untuk dompeng 12pk ini dia ujungnya dia rata semua ya dan ukurannya lebih panjang daripada piston biasanya ini teman-teman nah ini seperti ini ya untuk dompeng 12pk nah nanti kita akan memasangnya dengan cara ini simbolnya ini akan ke atas ya jadi posisinya ini nanti akan di atas liner kemudian untuk menentukan posisi stang sokar atau connecting rod ini berada di atas ya nah lubang ini adalah simbolnya dan di bawah tidak ada nah jadi nanti seperti ini pemasangannya ya nah lihat jadi kita akan paskan sesuai seperti ini nanti kemudian fiber gubernurnya juga saya ganti ya ini fungsinya untuk membuat tekanan gasnya agar stabil dan konstan lebih cepat ya teman-teman sekarang kita pasang tutupnya nah ini adalah hasil yang sudah kita pasang sebelumnya jadi pistonnya dan posisi connecting rodnya sudah berada seperti yang saya katakan tadi ya nah jika sudah seperti ini maka sudah bisa kita pasang ke bagian mesinnya oke sobat diesel sekarang korasnya sudah datang ya ternyata ini pemiliknya mengganti dengan yang seket dan ini kondisinya saya rasa sudah cukup ya ini masih bisa masih layak kalau saya lihat disini dan ini nanti kita akan pasang ke bagian mesinnya ternyata ini korasnya menggunakan metal yang standar semua ini ya korasnya mendapatkan metal yang standar semua ini dari metal duduk dan metal jalannya oh iya mengapa tidak dibubut aja yang lama karena yang lama sudah koma dan nanti kalau dibubut akan tipis dan rentan akan patah sekarang metal duduknya sudah kita pasang dan ini kita sesuaikan pada top penahan metal duduk ya sambil kita perhatikan jalur oli ya mana tahu ada sampah atau kotoran yang melekat pada dindingnya ini korasnya sudah kita pasang dan tidak ada longgar lagi seperti yang sebelumnya ya nah ini sangat padat sekali nah jadi jika ini longgar maka pompa olinya akan berserak dia ke dalam dan membuat tekanan pompa oli menjadi lemah nah ini salah satu fungsi pada metal duduk ini sangat penting sekali karena jika longgar di bagian metal duduk ini olinya akan bocor dan menyebabkan pompa oli tekanannya juga semakin lemah oke sobat diesel di bagian sampingnya ini sudah kita pasang semua gear-gearnya dan ini sudah kita pasang juga packing penutupnya dan untuk nomor top gear-nya kalian bisa cek aja nanti di video saya yang sebelumnya ya sekarang kita akan lanjut lagi di bagian berikutnya oke sobat diesel akhirnya mesin diesel ini sudah saya pasang ya di bagian penutupnya kemudian di bagian dexelnya juga sudah saya pasang ini sudah tidak bisa saya videokan karena posisinya sangat licin sekali ya penuh dengan lumpur dan juga becek ini ini jadi membuat saya tidak bisa membuat videonya secara detail akan tetapi secara garis besarnya saya sudah berikan informasinya kepada kalian semua sekarang kita akan tunggu aja dulu metal jalannya ya karena metal jalannya tadi salah ukuran nah kita akan tunggu aja dulu pemiliknya ini sudah saya pasang semua ya di bagian-bagian ini nanti kita akan coba langsung aja di bagian uji cobanya ini aja ya sobat diesel oke sobat diesel metal jalannya sudah datang sekarang kita akan pasang ya nah ini ada simbol seperti ini maka kita akan pasang simbolnya ini seperti yang ada pada metal yang ada di dalam nah jadi simbolnya itu harus bersamaan ya posisinya baiklah sobat diesel sekarang sudah siap sekarang kita akan coba hidupkan ya jangan lupa isi oli dan airnya dulu nah sekarang kita akan coba hidupkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita akan coba tes aja dulu ya hidupkan beberapa menit kemudian apakah gejalanya masih ada atau tidak dan suaranya pun masih lumayan kasar ya ini bisa disebabkan oleh dari gearsetnya ini jadi menyebabkan suaranya masih terdengar kasar tetapi kita akan fokus aja di bagian keluhan yang sebelumnya ya jadi disini kita akan periksa dulu penyakit yang pada sebelumnya yang sudah dikeluhkan oleh pemiliknya sekarang sudah hampir 5 menit ya ternyata belum juga ada asapnya disini kita lihat masih aman nih sobat disini nah disini kita akan lanjut lagi hidupkan ya untuk tekanan udara pada ventilator disini terasa sedikit sekali ya hampir tidak ada nih sobat gue nah jadi ini tadi bisa juga disebabkan oleh liner yang sudah haus jadi kalau liner yang haus bisa menyebabkan bahwa tendangan angin pada ventilator ini semakin kencang sehingga membuat asap bisa juga bocor melalui ventilatornya itu tetapi disini yang lebih penyakit utamanya adalah pada metal duduknya tadi yang sebelumnya sudah kita periksa oke sobat diesel sekarang sudah hampir setengah jam ya kita uji coba mesin diesel ini dan asapnya pun juga belum ada ini saya lihat disini dan untuk panasnya pun disini masih normal ya sekitar 30 menit ini masih stabil menurut saya dan asap pada airnya pun sudah mulai keluar jadi sekarang uji cobanya sudah selesai ya menurut saya dan asapnya pun sudah tidak ada lagi nih sobat diesel oke mungkin ini aja dulu ya pengalaman saya hari ini tentang servis mesin diesel lagi di lapangan semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang servis mesin diesel lagi terima kasih sudah menonton channel ini terima kasih sudah menonton